Intro Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Speak Afterlands dengan tema menguak bisnis hoax Badia ini terkait dengan penyebaran ujaran kebencian begitu bagaimana sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat agar mereka tahu bahwa menyebarkan saja nanti ada tidak pidananya loh Ya, nomor satu edukasi dengan acara-acara seperti ini kita sampaikan bahwa itu ada pidananya gitu ya sehingga orang tidak lagi dengan serta-merta merasa wah saya paling update nih kemudian dapat berita-berita apapun juga langsung disebarluaskan harus diteliti dulu kebenarannya paling mudah adalah kemudian googling gitu mencari benarkah berita yang sama dimuat di beberapa media yang lain kalau sumbernya mungkin hanya satu diragukan kebenarannya gitu jadi nomor satu harus cek dan re-check katakan begitu ya untuk mengecek kembali benarkah berita tersebut sebelum kita forward oke, jadi harus cek dan re-check begitu ya kalau kata Mbak Daya kalau dari strategi apa yang memang dilakukan dari Kominfo terkait dengan ke depannya menjelang pil karya serentak, pil pres begitu ya yang akan dilakukan untuk meminimalisir adanya ujaran kebencian nah kita kerjanya bukan karena pil kada atau pil pres kita kerjanya untuk baksa tapi kan dari data itu yang paling banyak ya itu memang ada tapi gini tapi jangan kalau dikaitkan itu kayaknya kita bekerja hanya untuk itu tapi ini bagaimana masyarakat kita bisa memembrace yang namanya teknologi digital ini masuk dalam realita mereka nah inilah yang kita lakukan tadi saya katakan pertama melakukan tata kelola tata kelola itu termasuk kalau harus menapis konten-konten yang bertentangan dengan undang-undang yang lainnya adalah melakukan edukasi bagi masyarakat nah ini yang kita lakukan nah sekarang kita ada gerakan sedang kita menjalin dengan masyarakat semua komponen yang punya inisiatif di gerakan positif di internet itu kita rangkul nanti kata itu adalah kita punya brandingnya itu adalah cyber kreasi nah itu cyber kreasi supaya mereka yang punya inisiatif-inisiatif positif untuk internet untuk berkreasi untuk produktif mari kita rangkul nah kami juga tadi lagi meningkatkan salah satu meningkatkannya adalah layan kita untuk aduan masyarakat masyarakat itu bisa mengakses website kami aduancontent.id atau masuk ke website-nya kominfo.go.id di sisi kanan itu ada icon aduan konten yang bisa dikrik nah kami juga untuk itu tadi untuk aduan masyarakat kita juga meningkatkan SLA-nya itu ada sistem ticketing jadi begitu ada yang melaporkan kita langsung ke clocking oh ini kapan dia melaporkannya berapa lama ini diselesaikan siapa yang menanganin nah itu nanti kita feedback balik ke masyarakat yang lain juga kita lagi meningkatkan sistem patroli kita kita akan lagi ada proses untuk mengupdate kita punya sistem patroli kita oke, pemirsa dari rumah juga bisa mengakses ketika memilik atau menerima ujaran kebencian dan juga mendung Sara bisa melaporkan di Kemenkominfo lewat whatsapp begitu pak ya ada whatsappnya juga itu tunggu saya di 0811 922 4545 oke jadi masyarakat juga bisa mengadukan ketika mengetahui informasi ini Sara atau bukan begitu ketika ada unsur Sara dan juga ujaran kebencian bisa di forward dan bisa mengadukan langsung di Kemenkominfo jadi disitu kan ada formatnya makamannya URL linknya apa kalau bisa di capture contoh kontennya bagaimana oke jadi semuanya jelas ya di URL dan fundingnya biar teman-teman yang menangani konten ini bisa lebih kerja lebih cepat oke oke kalau misalnya panduan terkait dengan pakar media sosial mengingat kita bukan hanya pilkada dan pilpres seperti Pak Sammel sampaikan tadi ini ujaran kebencian bagaimana meminimalisirnya di tengah fenomena media sosial yang tengah marah saat ini gampang sekali sebenarnya kita itu kalau kita hidup di media sosial seperti hiduplah kita di kampung kita sendiri kalau ada tetangga kita yang ngawur kan kita kasih tau eh kamu jangan begitu dong ya kan kalau ada tetangga yang mencuri nggak langsung kita gebukin kan nggak kan kita kasih tau jangan dong ya kan tapi kalau masih ngayal dibawa ke RT ya kan jadi proses kehidupan kita bersosial di kampung itu terapkan di media sosial jangan cuek oke ya jadi kalau ada konten negatif ya cepet dilaporin ke platform masing-masing ya kan kalau ada temen yang nakal kasih tau kalau masih pandu di blok jadi hukum-hukum sosial yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari lakukan di sosial media beres kok kalau begitu itulah cara pintar untuk mengundangkan media sosial gitu pesan-pesan apanya mungkin bisa disampaikan pemerintah di rumah atau para netizen untuk mengundangkan dan cara pintar untuk mengundangkan media sosial sekali lagi boleh di infokan bagaimana caranya bahwa tidak boleh mem forward atau sebagainya nomor satu mas, paling penting adalah ketika kamu sedang marah atau sedang jatuh cinta jangan pegang ponsel karena kamu bisa ngawur kalau marah kamu nyebarin yang nggak nggak kalau kamu sedang jatuh cinta kamu berjanji nggak 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 bisa kamu penuhin gitu ketika akal sehat kita hilang jangan pakai sosial media makanya sosial media hanya untuk orang yang sehat tahu oh ini barang ini kayaknya hoax nih nggak usah disebar oh ini barang ini bener disebar oke itulah pesan dari Pak Dokman terkait dengan cara bijak untuk menggunakan media sosial begitu Pak Dokman terakhir ini terkait dengan yang sedang marah Sarasen bisa nggak sebenarnya pemerintah untuk mengungkap semua kasus yang terjadi media sosial terutama kasus Sarasen ini? intinya begini apapun yang ditaruh di digital itu ada jejaknya oke dan itu secara teknologi gampang banget diungkap kedua jika ada transaksi keuangan lembaga negara itu bisa ngecek kok ini uang diterima siapa nyampe kemana-kemana sekali makanya siapa dalangnya siapa yang pesan bisa terungkap ini soal waktu aja oke berbicara soal waktu mudah-mudahan instruksi dari Pak Presiden Jokowi Dodo ke pihak Kepulisan dapat semua terungkap dan tetap menjaga keutuhan NKRI terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang hadir siang hari ini dan Pemirsa selanjutnya sekali ini waktu kita telah habis dengan tema mengungkap bisnis hoax dan untuk itu saya Muhammad Syariza setelah kerabat kerja bertugas pamit untuk diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih Pak Semuel selamat menikmati